Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membantah wacana pertemuan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait jatah kursi Menteri PDIP dalam Kabinet Prabowo Gibran. Ya itu sih masalahnya, seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan, pertemuan itu pertemuan transaksional. Ujar Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Kamis 19 September 2024. Said mengaku heran mengapa ada anggapan bahwa saat kedua pimpinan partai politik bertemu dikaitkan dengan bagi-bagi kursi di pemerintahan. Menurutnya, tudingan tersebut dianggap tidak baik untuk siapapun. Senada Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga berbicara mengenai wacana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. Dia mengatakan pertemuan baru akan direncanakan setelah Megawati tiba di tanah air. Ibu Mega saat ini masih berada di Rusia dan kemudian akan dilanjutkan ke Uzbekistan. Setelah dari sana, tentu akan dicari momen yang tepat bagi kedua pemimpin untuk berdialog dan bertemu. Ujar Hasto Lebih lanjut, Hasto juga buka suara mengenai sikap PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Hasto menegaskan bahwa keputusan tetap ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan keputusan strategis tentang posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan ke depan, kemudian setelah memberikan mandat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Kongres akan dilaksanakan tahun 2025, kata Hasto. Hasto menambahkan bahwa PDIP memandang faktor ideologis menjadi yang terpenting dalam pemerintahan. Dengan begitu, hal yang bersifat fundamental dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!